tuh lemaknya tuh mantep banget mantep mantep hai teman-teman semuanya apa kabar mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya sekarang aku mau aku mau bikin ini rawon kan kemarin aku waktu belanja itu ada beli ini ya beli buntut sapi beef oxtail jadi aku mau bikinin rawon itu cuma dobi jajah aku aja yang makan soalnya samimu gak suka jadi aku udah rebus ini si buntutnya udah aku rebus udah agak lembut jadi bentar aku tinggal masukin bumbu instannya aku pake bumbu instannya soalnya kan susah dapetnya ininya ya bumbu-bumbunya disini ya jadinya aku pakenya yang instan-instan aja kan udah tau kan aku tuh kalo masak tuh instan-instan aja gak perlu yang ribet kecuali masak rendang ya itu baru agak ribet sedikit ya gitu-gitu aku bumbu rendang juga pakenya dari bumbu instan ya kan? jadi ya begitilah aku kalo masak ya selalu yang ini selalu yang instan-instan aja aku mau bikin suami ke sandwich buat dia makan besok di kerjaannya soalnya dia tuh lebih suka bawa dari rumah katanya lebih enak dan juga lebih murah lebih banyak juga kebanyakan sih orang gitu sih disini ya lebih baik bawa makan dari rumah daripada beli di luar gitu kan naik pula dia sibuk jadi kan kalo di kantor itu kan sambil kerja dia bisa sambil makan sandwichnya sama bawa-bawahnya nah kalo pergi ke ke restoran gitu kan udah mahal terus makan waktu ya paling tidak paling enggak tuh ya satu jam lah atau 30 menit lah paling tidak menghabisin waktunya buat di kerjaan kan jadi udah lebih milih minta bikinin sandwich dari rumah kalo gitu kita ke dapur aja ya jadi ini bumbu instan ya pasti semuanya udah tau ya bumbu ini ya bumbu bambu sekarang kita mau masukin ini ya di rotinya ya aku pake ini mayonaise juga kita taruhin di atasnya tuh kita tata gitu ya biar pas digigit itu rasanya kena semua oke ini cara aku ya temen-temen ini cara aku buat bikin sandwichnya suamiku semuanya orang beda-beda ya caranya bikin sandwich kalo aku ya caranya seperti ini terus kita masukin timunnya biasanya sih lettucenya ini dua satu di bawah satu di atas tapi suamiku mintanya gak usah banyak-banyak lettucenya bilangnya sedikit aja satu lembar aja soalnya dia gak terlalu suka lettuce sudah kita tutupin enak lagi kalo dikasih keju nah jadinya begini ya sandwichnya jadi deh makan siangnya suamiku nah ini rawonnya ya tuh mantep kan tuh lapar jadi itu daging buntut ya buntut sapi dua lumayan besar terus ini toge-nya atau kecampanya aku udah rendam ini buat nanti taruh di atasnya biar mantap sama bawang goreng ya nah ini dia rawon yang aku baru bikin tadi ya semuanya itu gampang sekali cuma pake bumbu instan tapi enak ya tuh mantep banget dah mampu nah yang menu-menunya nanti pakai es pakai lemon sambalnya pake yang ini ya kita makan oke selamat makan halo semuanya sekarang aku mau makan ya makan rawon enak banget rawonnya aku udah cobain tadi ya ini rawonnya aduh mantep deh terus aku makannya pake sambal ini ya nih sambal ranggup ikan bilis halus jangan lupa minumnya sekarang kita perasin dulu ya terus kita pakein sambalnya sambal itu kayak ada ikan asinnya gitu ikan copi gitu ya ini aja satu sendok cukup enak bener dah enak banget ini kayaknya udah 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 ini aku sudah miller enak banget ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim semat makan temen-temen oh enak banget ya bener-bener memang bumbu bambu tuh juara daging oxtailnya ya nah ini dia daging oxtailnya emonya tuh ya kan enak banget ya kayaknya nih aduh gak sabar yang mau dimakan aku makan dulu ya aku langsung makan aja soalnya gak sabar sudah udah lapar udah miller pokoknya begitulah makan semuanya temen-temenku andreolo andreolo ya aduh enak banget ya tuh dagingnya kayaknya aku mau tambahin ini tambahin lagi kurang kurang masang melompoknya juga kurang tambah lagi tambah lagi ya kurang pedis aduh sampai hitam gitu oh pedas lanjut ya kita lanjut makan jadi ini taruh di instagram instagram story enak betul tuh lemaknya tuh mantep banget beda mantep mantep mantap hmm pokoknya enak enak jadi rebusan si daging ini aku masukin bawang putih terus bumbu bambur rawon sama lengkuas sedikit terus sama serai sama daun jeruk kasih roh kok dikit ditambahkan ini sambal tambah mantap setiap 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 pedus gurih masing-masing dikit karena lemonnya sedikit aduh aduh mahal setiap 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 Melah, pedas Ini pedas Hampir habis Cek banget habisnya Ya Allah Terima kasih atas semua rejekimu Ya Allah Ini tulangnya Aku suka pakai ini ya Oxtail ini ya Karena dia banyak lemaknya Kalau buat rawon itu enak banget Sebenernya ini kurang bagus ya Kalau makan banyak lemak itu kan kurang bagus Tapi gimana dong Aku pengen makan rawon Indonesia itu hebat emangnya Bikin ini ya Bikin bumbu-bumbu yang diinstankan Yang tahan lama juga Buat orang yang kayak Aku ini orang Indonesia Temen-temen yang lain juga bisa makan gitu loh Biar jauh dari rumah Biar jauh dari kampung kita Masih bisa makan enak Masih bisa tercium rasa khasnya Indonesia Hebat Jadi aku beli ini Bumbu-bumbu ini nggak dari sini ya Dari ini Kakakku yang bawakan Jangan sisakan yang ada di tulangnya Makan semua Oh my god Telak banget Aduh masih mau rasanya Tapi perut udah kenyang Mulut ini masih mau ungunya Tapi Si ini Udah-udah kenyang Sedap Nah ini Aku beli di Asian Shop Ya Kalau keluin tuh enak ya Di sana ada yang jual yang seperti ini Di Indonesia kan banyak ya yang jual kayak gini Yang enak ada Itu Cumi-cumi Sambal cumi-cumi Sambal petek Sambal Pokoknya yang bermacam-macam Ragam lah Kalau yang Kalau di online itu aku lihat Kalau di sini aku dapatnya ini Terus ada lagi satu Namanya Copic Kalau nggak salah ya Itu aku coba Kurang enak Dia masem aja Ya Agak masem Kurang enak Aku ini Kalau ini kayaknya Lebih Kayaknya ini lebih enak deh Kayaknya Penyang Alhamdulillah Jadi ya Begitu aja ya teman-teman Hari ini Videonya Mungkin kurang banyak Karena Aku nggak jalan ya Aku di rumah aja Sambil aku kerja Aku cuman ini aja Istirahat Soalnya kan Kemarin aku udah Kurang sehat ya Kemarin Jadinya hari ini Aku Sambil aku bilang Istirahat aja dulu Di rumah Nggak usah kemana-mana Nggak usah ngedit foto Nggak usah Eh Nggak usah kemana-mana Nggak usah Ngapa-ngapain Nonton aja Relax Nonton aja Nonton aja Relax gitu Nggak usah edit video Nggak usah Filming juga Tapi akunya mau chill Tapi akunya ya Bandel ya Maunya Maunya Ngedit video terus Maunya ambil video terus Terus edit Biar teman-teman semuanya Bisa nonton Ya Ya udah lah Kau gitu teman-teman semuanya Terima kasih Udah nonton video aku ini Ya Rawannya tadi Gendak banget Aku bakal makan lagi Nanti malam Pasti aku makan lagi tuh Aku habisin Yang satunya Kan ada dua Jadi aku mau habisin Yang satunya Ya Terima kasih ya Udah nonton Videoku Jangan lupa Di subscribe Nah Di share juga Sama teman-teman yang lain Di message box kalian Dadah Sampai jumpa di Video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya